Bahkan dulu ada Majapahit yang sampai ke Patani, Thailand sana Orang zaman dulu itu memang hebat-hebat Dan dia kuat ikhtiar Dia sanggup untuk berpuasa Sanggup bertapa Demi mendapatkan ilmu Dan Joyoboyo ini memang terkenal hebatnya Pada zamannya dulu Dan ramalan-ramalannya Untuk sekarang kita bisa tengok sendiri ya Ya terjadi Tapi ya semua itu Wallahualam Yo what's up guys Assalamualaikum salam sejahtera semuanya Apa kabar ya Aku harap orang dalam keadaan sehat Dan aku harap orang dalam keadaan baik Dan semoga kita selalu dimurahkan Risky dan semoga kita Dijauhkan dari wabah ini Amin amin ya robbal alamin Ya guys di video kali ini Kita tidak akan membahas pasal Covid-19 ya Sebab ya terlalu sering Kita bahas benda itu dan aku sendiri Pun takut sekarang ini Sebab kalian tahu sendiri kan di Indonesia ini Kes tengah naik-naiknya Tapi pemerintah mengadakan Sistem new normal Dan ya mungkin ini adalah Salah satu jalan untuk berdamai Dengan wabah ini Tapi ya aku takut Sebenarnya nak keluar ini sebab Kalian tengok kan kes itu tengah tinggi Sekarang ini dan masyarakat Pun ramai yang keluar sebab Ya kan dah beberapa bulan ini Dia orang tak bekerja dan pastinya Dia orang juga harus mencari nafkah kan Jadi dia orang harus keluar juga Semoga aja dengan adanya Kebijakan pemerintah Yaitu new normal ini Kita bisa melakukan dengan Protokol ataupun prosedur Yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jadi stay safe guys Oke kali ini kita akan Mereaction salah satu sejarah Daripada channel yaitu Pegawai jalanan ya Dan pegawai jalanan ini adalah Friend kita juga Dalam grup pun kita berkenalan sebenarnya Sebab selalu juga kita Video call dengan dia orang nih Para youtuber ya Jadi kita akan mereaction Sebab di channel pegawai jalanan itu Banyak sekali sejarah Sejarah nusantara Yang dibahas Jadi aku suka sangat Dengan sejarah ini Sebab ya sejarah ini adalah Mengingatkan kita Agar kita selalu Bersyukur Dengan para pejuang-pejuang yang dulu ya Dengan para nenek moyang kita Jadi dengan adanya nenek moyang kita ini Terciptalah sebuah negara ini Jadi kita tetap bersyukur Dengan adanya Para pejuang-pejuang yang dahulu ya Jom kita sama-sama tengok Videonya seperti apa Yang belum subscribe silahkan tekan Button subscribe-nya di bawah Terima kasih Oke guys ini ada video Daripada pegawai jalanan ya Dan video ini Udah upload satu bulan yang lalu Dan view-nya Dua juta lebih guys So untuk orang yang belum subscribe Channel pegawai jalanan ini Silahkan klik link di deskripsi ya Dan ini tajuknya adalah Ramalan Tahun Kembar 20-20-55 Ramalan Jayabaya Sebagian menjadi nyata Wow Berarti orang-orang dulu itu Memang dah Hebat-hebat ya Sebab dia orang kan Ilmunya itu kuat-kuat Orang dulu itu Dan dia ini Ramalan dia Sampai sekarang ini terbukti Jadi ya Kita sama-sama tengok Seperti apa Bagi orang-orang Jawa yang di Malaysia Ini mungkin belum tahu ya Tentang Kisah-kisah Ataupun cerita Di sebalik orang Jawa Pada zaman dahulu Jadi sama-sama kita tengok guys Play 55 Ramalan Jayabaya Joyoboyo Joyoboyo Musiknya serem ya PJ ini Selamat datang kembali di channel pegawai jalanan Semoga informasi yang kami sajikan ini Besok bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian simak video ini Agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan Oke Selamat menonton Jadi simak Simak bersama-sama ya Pake handsfree ya guys Jadi untuk mendengarkan itu lebih bagus Oh ini pulau Jawa ya Gila serem Wayau Pada video kali ini Pegawai jalanan akan membagikan Ramalan tahun 2020 Menurut Joyoboyo Sekilas tentang Joyoboyo bagi kalian yang belum mengerti Joyoboyo adalah Seri Aji Joyoboyo Seri Aji Joyoboyo Kerajaan Pendiri yang sangat terkenal ampuh dengan Ramalannya Memang ampuh kan Orang zaman dulu ini Ampuh-ampuh Joyoboyo memerintah dari tahun 1130 Sampai dengan 1157 Masehi Dan pada masa pemerintahannya lah Dunia sastra Jawa kuno mengalami kemajuan dan masa keemasannya Joyoboyo juga pernah meminta Empu Panuru dan Empu Seda Menyadur cerita Mahabrata Sansekerta Kedalam Kakawin Jawa kuno Batara Yuda Ramalan Joyoboyo sangat terkenal di Indonesia Setiap ada peristiwa besar yang terjadi di Indonesia Banyak masyarakat dan pejabat yang mengaitkannya dengan Ramalan Joyoboyo tersebut Hal ini mungkin karena saat membuat Ramalan tersebut Joyoboyo tidak pernah sembarangan menerawang Pelainkan juga melakukan puasa, semedi dan meditasi yang cukup lama Dan sakral sehingga banyak Ramalan yang terbukti Dia boleh melihat masa depan Berikut ini adalah 55 Ramalan Joyoboyo Yang sudah kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia Besok akan ada kereta tanpa kuda Besok akan ada kereta ya Memang sekarang kan sudah bergadik kereta Pulau Jawa akan berkalung besi Berkalung besi Wow ini maknanya ada rel kereta api Besok akan ada perahu yang terbang ke angkasa Perahu yang terbang, kapal terbang Sungai akan kehilangan mata air Pasar kehilangan keramaiannya Pasar kehilangan keramaiannya Ini akan tampak semakin kecil Tanah sejengkal dikenai pajak Orang laki-laki berpakaian wanita Dan orang wanita berpakaian laki-laki Jawab-jawab ini Orang laki-laki jadi wanita Wanita jadi laki-laki ya Pakaiannya Dan itu Joyoboyo ini sudah Bisa melihat masa depannya Dan terbukti kan sekarang seperti ini Padahal zaman dulu tak ada lagi seperti ini kan Jadi wow luar biasa ya Sebab dia bisa melihat masa depan Banyak janji yang tidak ditepati Wah banyak janji yang tidak ditepati Banyak orang yang berani melanggar sumpahnya sendiri Indonesia nih bro Indonesia Banyak orang yang saling lempar kesalahan dan tanggung jawab Betul Banyak orang yang akan melupakan hukum Tuhan Tidak takut akan hukuman Tuhan Orang jahat dipuji Orang suci dibenci Orang jahat kan dipuji Banyak orang yang mengutamakan persoalan uang Betul Lupa akan kebaikan Lupa sanak dan saudara Wah ini bahaya nih Banyak ayah lupa pada anaknya Banyak anak yang berani pada ibunya Saudara saling pecah belah Wow Sekejap sekejap Banyak anak yang lupa pada Eh yang berani sama orang tuanya Dan banyak Saudara ini saling berpecah belah ya Memang banyak sekali kan Saudara ini tidak akur Apalagi hal Pasal warisan ya Wah itu memang Sangat luar biasa lah Pasti dia akan Apa ya Pasti akan bergaduh disitu guys Sebab dia Warisan ini bahaya sekali ya Wah ngeri-ngeri Dan itu sudah terjadi sekarang ini Betul gak Play lagi Antara keluarga saling curiga Teman jadi lawan Teman jadi lawan Nah jam 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 Teman jadi lawan Korang mengalami tak guys Aku pengalami Korang pasti mengalami juga kan Teman jadi lawan Banyak manusia lupa asal-usulnya Banyak hukum yang tidak adil Banyak hukum yang tidak adil Itu pun terjadi Pejabat jahat Orang baik akan tersisi Orang baik akan tersisi Banyak orang malu untuk kerja halal Ya jam 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 Banyak orang malu untuk kerja halal Ya Benar juga ya Sebab Sekarang nih Kita bisa tengok lah Di live Facebook Di live Instagram Ya Kalian bisa tengok kan Dia tidak malu Walaupun kadang dia cuma menggunakan Kain saja kan Tapi dia tak malu Na'udzubillah minta adik lah guys Play lagi Lebih suka pekerjaan haram Lebih suka pekerjaan haram Igin hidup mewah Betul Orang baik ditolak Orang jahat naik pangkat Hmm Bahaya Perempuan kehilangan malunya Hah Ini Orang laki-laki kehilangan kewibawaannya Banyak laki-laki tak punya istri Banyak perempuan tidak setia pada suaminya Yap Banyak perempuan tidak setia pada suaminya Na'udzubillah minta adik guys Apalagi sekarang ini kan Zaman modern Dan Banyak sekali orang sekarang ini menggunakan media sosial Dan itu memang sangat mudah sekali Untuk mengenal seseorang kan Bukan zaman seperti dulu Seperti dulu kita nak mengenal orang pun payah kan Tapi sekarang ini Tinggal klik aja Pakai ini aja udah Boleh kenal Serata dunia Jadi Na'udzubillah minta adik Untuk orang yang punya suami Ataupun yang punya istri ini Jagalah Pasangan anda Biar Setetap harmoni Biar tetap selalu bahagia Amin Amin Bertukar pasangan Bertukar pasangan Banyak orang yang berdagang ilmu Hmm Diluar putih Di dalam hitam Banyak hujan yang tidak pada musimnya Hmm Banyak rawan tua Sudah tak musim Banyak janda melahirkan Janda melahirkan Banyak anak lahir mencari anaknya Agama banyak yang menantang Rumah ibadah dibenci Rumah maksiat dipuja Yap Rumah ibadah dibenci Rumah maksiat dipuja Ya mungkin ini Terjadi juga ya Sebab Rumah maksiat ini Walaupun mahal Biayanya untuk masuk Tapi Tengok penuh Selalu penuh Tapi kalau ibadah ini Kadang free pun Orang malas nak masuk Na'udzubillah guys Bleh Guru dimusuhi Tetangga saling mencurigai Angkara murka merajalela Angkara murka Besok akan ada perang yang datang Dari timur Selatan Barat dan utara Wow ini bahaya ini Banyak orang baik semakin sengsara Orang jahat semakin bahagia Pengkhianat semakin nikmat Orang gugus semakin terbelenggu Pedagang banyak yang tenggelam Perempuan melamar laki-laki Perempuan melamar laki-laki Membujuk penjual Demikianlah ramalan Joyoboyo Sadar atau tidak sadar Banyak sudah ramalan tersebut Yang sudah terjadi Dan sedang terjadi Benar-benar Tentu ini semua menjadi pesan moral Supaya kita semakin waspada Akan segala tindak tanduk Yang biasa kita lakukan Sudah saatnya kita instrupeksi diri Menyembuhkan pikiran dan batin kita Dari keserakahan Kemunafikan Kejahatan Dan hal-hal buruk lainnya Mari kita semakin mendekatkan diri Pada sang pencipta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita senantiasa dilindungi Dari bahaya dan cobaan Yang dapat menyeret kita ke dalam dosa Dan akhirnya membawa kita ke neraka Tidak ada kegiatan lain selain bertaubat Beribadah Dan percaya kepada Tuhan yang maha kuasa Itulah 55 ramalan Joyoboyo Percaya atau tidaknya Kami serahkan sepuluhnya kepada kalian semua Jika kalian suka dengan video ini Silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Oke guys Itulah video daripada BKW Jalanan ini ya Ini menurut cerita Ataupun ramalan Yaitu ramalan daripada Joyoboyo Dan Joyoboyo ini memang terkenal Dari dulu memang Ramalannya itu hampir dikatakan Boleh ya tepat Terjadi dan Yaitu terpulang ke kita ya Terpulang kepada individu Itu masing-masing ya Percaya ataupun tidaknya Mungkin ini hanya sekedar kebetulan ya Menurut aku untuk ramalan-ramalan tadi itu Memang sekarang ini sudah terjadi Dan banyak yang terjadi ya Jadi ya Semua itu wawah alam Kita hanya sekedar sharing Dan itulah ya sejarah orang Jawa ini Sebab sejarah orang Jawa ini memang cukup legendaris ya Cukup panjang ceritanya Sebab dulu kan ada kerajaan banyak di Indonesia Bahkan dulu ada Majapahit yang sampai ke Patani Thailand sana Sebab dia dulu memang Orang-orang zaman dulu itu memang hebat-hebat Dan dia kuat ikhtiar Dia sanggup untuk berpuasa Sanggup bertapa Demi mendapatkan ilmu ya Dan Joyo Boyo ini memang terkenal hebatnya Pada zamannya dulu Dan ramalan-ramalannya Untuk sekarang kita bisa tengok sendiri ya Ya terjadi Tapi ya Semua itu wawah alam lah Itu terpulang kepada Individu itu masing-masing Antara percaya ataupun tidaknya Guys Jadi ya Kita sama-sama belajar aja Apa yang kita belum tahu Akhirnya kita tahu Ya ini adalah sejarah orang Jawa ya Jadi ya Apa salahnya kita mengetahui sejarah-sejarah pada zaman dahulu Jadi ya Untuk tambah ilmu aja kan Untuk tambah pengetahuan Kita yang selama ini belum tahu tentang sejarah orang Jawa Akhirnya kita tahu Jadi sama-sama lah kita hargai sejarah-sejarah orang Jawa Tak kira lah sejarah-sejarah itu dari mana Yang penting kita bisa belajar disini Jadi ya mungkin sekian dulu untuk video reaction kali ini Kita ambil positifnya aja Yang baik kita ambil Yang buruk kita tinggalkan See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh